Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara dua dari tiga korban kecelakaan bus pengangkut atlet karate di Seluma saat ini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara, Bengkulu. Tiga korban kecelakaan bus pengangkut atlet karate di Seluma saat ini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Ketiganya yakni Kania berusia 17 tahun, Kenzie berusia 7 tahun, dan Cika berusia 14 tahun. Wakarumkit Bayangkara, Bengkulu, Dr. Debbie mengatakan dua dari tiga pasien korban lakalantas itu telah dilakukan operasi dan saat ini masih dalam perawatan medis. Dua pasien yang telah dioperasi itu, Kania dan Cika, lantaran mengalami cedera serius. Sementara satu pasien lainnya yakni Kenzie mengalami trauma tumpul di bagian perut. Ditambahkannya, saat ini ia belum bisa memperkirakan seberapa lama proses pemulihan ketiga pasien tersebut. Lantaran masih dalam proses pemulihan. Untuk pasien yang dilakukan tindakan operasi itu mengalami cedera berat, yang untuk 17 tahun cedera di lengan, dan kaki yang untuk 14 tahun cedera di lengan kanan. Nanti kita lihat setelah pasca pemulihan, nanti kita konservasi lagi, yang butuh penanganan dulu, kemudian untuk penyembuhannya juga bertahan. Diketahui sebelumnya rombongan atlet karate yang berasal dari kaur tersebut, mengalami kecelakaan di desa Napalan, kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Kamis lalu, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.